Berdasarkan hasil cek foto retina mata ini, dokter mata kemudian menyarankan saya untuk melakukan cek darah. Kemudian berdasarkan hasil cek darah, ada hasil yang cukup luar biasa, yakni sel darah putih saya nilainya itu sebesar 485 ribu, lebih kurang begitu. Di dokter hematologi-unikologi, saya pada tanggal 5 atau tanggal 7 pada saat itu, saya dilakukan beberapa proses pengecekan termasuk dengan pengambilan sum-sum tulang belakang. Tanggal 18 Januari, saya diinformasikan oleh dokter hematologi bahwa saya menderita penyakit leukemia kronis. Pada saat itu istri saya memperoleh informasi tentang air ajaib, yang hari ini kita kenal dengan hidrogen fontain. Hari itu kami berikhtiar tanpa ada orang lain yang menyarankan, tapi kami sendiri yang mencari tahu tentang hidrogen fontain, apa manfaatnya dan apa efeknya. Kemudian tanggal 24 itu saya kuatkan diri saya, bahwa mungkin ini jalan satu saat ini bagi saya, agar saya bisa kuat karena saya punya anak, punya keluarga yang harus saya jalankan terus di rumah tangga ini. Saya hanya minum air hidrogen itu minimal 2 liter 1 hari, dan inhalasi seperti saat ini sambil duduk-duduk minimal 1 jam 1 hari. Apa yang saya dapatkan? Pada tanggal 10 Februari, Alhamdulillah saya memperoleh hasil yang luar biasa. Hasil sel darah putih saya sebesar 14 ribu, yang normal maksimumnya adalah 10 ribu. Dokter memberikan apresiasi yang luar biasa, dan dia langsung menurunkan obat yang diberikan kepada saya. Memang di dalam proses penggunaan inhalasi ini, saya juga tetap menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter. Saya sampaikan bahwa dalam proses ini, saya sering meminum jus buah git, dan saya menggunakan air yang menamanya air hidrogen. Apa jawaban dokter? Dokter memberikan saran kepada saya, lanjutkan apa yang telah kamu lakukan, karena itu berdampak baik bagi kesehatan kamu. Sel darah putih saya, Alhamdulillah selama beberapa bulan terakhir, normal. Tidak mengalami gejolak yang tinggi sampai beberapa ratus ribu, bahkan tidak pernah lewat dari 11 ribu. Kemudian yang kedua, saya tidak lagi merasakan pusing dan demam seperti sebelumnya. Yang ketiga, pendarahan di retina saya itu sudah jauh lebih berkurang. Kemudian, apalagi manfaat yang saya peroleh, itu adalah penghematan biaya. Apa penghematan biaya? Sebelumnya pada saat pertama kali saya diberikan obat oleh dokter, saya meminum obat sebesar, dengan biaya sebesar Rp1.400.000 setiap harinya. Yang biaya itu memang pada saat ini masih ditanggung oleh kantor, karena saya ada asuransi dari kantor. Namun saya tidak berpikir demikian. Seandainya saya pensiun, kemudian ataupun saya tidak bekerja lagi di kantor tersebut, bagaimana saya bisa membayar pengobatan saya Rp1.400.000 setiap harinya. Dan alhamdulillahnya, begitu di bulan ketiga, saya langsung dikurangin dosisnya menjadi 200 mg, di mana biayanya sebesar Rp600.000.000. Jadi penghematan yang sudah saya lakukan adalah sekitar Rp19.000.000 setiap bulannya. Itu yang saya dapatkan. Kemudian, efek lainnya adalah, seperti yang disampaikan dokter Bintang, yang sebelumnya saya ditutupkan vaksin, sekarang saya sudah diberikan izin untuk vaksin. Jadi prosesnya begitu cepat dilakukan. Dan dokter sampai hari ini selalu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap perkembangan, perbaikan terhadap penyakit yang saya alami.